Alhamdulillah Ini album yang lagi lo denger dan lo suka banget apa kira-kira? 2020, waduh banyak banget sih ya rilisan Apalagi situasinya lagi mendukung kasarnya walaupun situasinya lagi gak jelas Tapi mendukung untuk buat digging ya Buat digging dan para artis-artis musisi juga pada ngeluarin rilisan banyak banget gitu kan Cuman yang bisa jadi yang masuk banget, maksudnya yang gue denger banget, yang kena gitu ada tiga sih Yang bisa jadi top album gue di 2020 Yang pertama, In Random Order yang pertama ada drummer, composer, producer juga Moses Boyd Judul albumnya Dark Matter Basisnya sih emang jazz, cuma ada yang gue dengerin juga itu eksperimentalnya yang gue suka disitu sih Jadi gak totok jazz banget gitu Oke, terus? Pastinya ada yang bikin gue into it juga, ada campuran elektroniknya juga sih Terus yang kedua, agak mainstream dikit sih Agak mainstream pasti semua orang juga tau The 1975, Not On A Conditional Form Oh yang baru ya? Yang baru Dan menurut gue sih, kalo gue disini ngeliatnya progress musiknya sih Dari album awal sampai 2020 kemarin mereka rilis yang baru Musiknya menurut gue makin bagus sih Di luar songwritingnya juga ya Gitu sih Dan mungkin yang gak banyak orang tau Mungkin orang banyak tau nya Matt Healy-nya gitu Si vokalisnya Cuman menurut gue yang perlu di note lagi, di underline adalah Drumernya juga gokil sih Ya iya, setuju Karena dia produce juga disitu Dan emang Banyak yang menurut gue, justru banyak dari dia yang bikin Musik yang 1975 itu bagus sih Dua album terakhir yang tadi lo sebutin, drummer semua ya Ada lagi gak? Pasti Karena saya basicnya drummer Kak Hehehe Ada lagi gak? Yang ketiga itu ada namanya Gue gak tau sih nih orang-orang pada tau kok enggak Ada namanya Nick Murphy Dulunya mungkin lebih dikenalnya dia pake nama Jack Faker Ya Gitu Ini lebih ke Ini dengan nama dia Nick Murphy? Nick Murphy Oke bukan Bukan Jack Faker Bukan Jack Faker ya Hehehe Judul albumnya Music for Silence Ini lebih ke Apa ya? Kalo Nick Murphy ini lebih ke Musik buat introspeksi sih kalo gue disini Hehehehe Karena emang Emang Dia main Main ambience Main nuance doang Disitu yang Beda jauh sama Jack Faker? Beda sih kalo gue bisa bilang Oh iya Hehehe Jadi emang Disitu gue pada saat itu Mungkin karena Karena Situasi gue juga kali ya Hehehehe Jadi lagi Tiba-tiba Pas aja kita nemu Oh ini album Album apaan nih Nick Murphy Karena gue gak tau kan nih Nick Murphy Awalnya siapa Ya kan Ya kan Terus Dengerin itu Oh yaudah kena buat Buat introspeksi Buat Buat Ya mereflect Life in In general aja sih Oke Siap Thank you Adi Thank you Bye See you